Jalan Jatipadang Poncol Kemudian jalan ini dapat dilalui oleh mobil satu arah dan juga motor dua arah Kos ini dekat dengan stasiun Pasar Minggu sejauh 2,5 km Kemudian angkutan umum M17 dan M17A dari jalan TB Simatupang Di dekat sini juga ada kampus IPDN sejauh 3,3 km Dan kampus Unindra sejauh 4,6 km Dekat sini terdapat masjid sejauh 90 m Dan juga klinik kementerian pertanian sejauh 2,7 km Jika teman-teman keluar ke jalan TB Simatupang Di sana terdapat banyak area perkantoran sekitar 1-2 km Dekat sini juga terdapat toko kelontong sejauh 50 m Tapi jika teman-teman mencari warung makan Teman-teman dapat keluar ke jalan TB Simatupang Kita sudah masuk ke dalam gadung kosrikandi Kemudian di sini adalah tempat untuk parkir motor maupun parkir mobil Nah ini tangga untuk menuju ke lantai 2 Tempat dari kamar-kamar kosrikandi Saat ini kita naik ke lantai 2 Bangunan kos ini baru dari tahun 2018 Dengan kos campur Jadi jika teman-teman ingin membawa teman untuk menginap harian Di sini tidak dikenakan denda Tetapi jika ingin menggunakan kamar kos berdua Itu akan dikenakan biaya Tambahan sebesar Rp400.000 per bulan Sekarang kita akan masuk ke kamar kos Kamar kos ini memiliki luas sebesar 3x5 meter Kamar ini menggunakan pintu kayu dengan kunci Kemudian di sini sudah tersedia kasur twin bed Dengan kasur spring bed Kemudian sudah disediakan spray Bantal, 2 buah dan juga guling Kemudian selimut Nah teman-teman di sini juga sudah disediakan 2 buah handuk Kemudian peralatan mandi Seperti pasta gigi, sikat gigi, sabun, dan shampoo Lalu 2 buah air mineral Remote TV dan juga remote AC Lalu di sini disediakan meja Dan juga tempat untuk menyimpan laundry Kemudian di sini juga sudah terdapat TV Dengan TV kabel Yang nantinya bisa disambungkan dengan siaran TV lokal maupun luar Kemudian di sini juga terdapat beberapa menu makanan yang teman-teman bisa pesan Oke Di sini juga tersedia lemari dengan cermin Ini Tempat untuk menyimpan dan menggantung baju Kemudian di sisi sebelah sini Dan di sini juga sudah disediakan kunci Serta kunci cadangan Kamar ini sudah tersedia AC Dan juga Hiasan ruangan Oh ya dari beberapa kamar yang tersedia disini Salah satunya Ada yang memiliki jendela dengan gorden Yang menghadap ke koridor luar Kamar Tapi ada juga kamar Seperti kamar yang ini Tidak Dengan jendela Tapi kamar ini Dalam kondisi yang bersih Dan juga nyaman Sekarang kita masuk ke kamar mandi Kamar mandi disini menggunakan pintu PVC Dengan toilet duduk Lengkap dengan pembersih atau sikat Untuk toilet Kemudian sudah ada keran air dan juga shower Tempat penyimpan sabun Dan juga gantungan untuk pakaian Kemudian ada beberapa informasi tambahan Yang pertama Mengenai penjaga di kos ini Terhadap satu penjaga Yang akan menjaga sampai pada pukul 12 malam Kemudian pintu gerbang akan tutup pada pukul 11 Tapi disini teman-teman akan diberikan kunci Masing-masing pertamar untuk gerbang Selanjutnya di kos ini sudah termasuk Wifi Dan juga air panas Kemudian disini juga terdapat mesin cuci Dan juga tempat untuk menjemur pakaian Di lantai satu Lalu Kos ini juga sudah menyediakan Tempat sampah Masing-masing tiap kamar Di dalam maupun di luar kamar Untuk listrik Listrik disini menggunakan token Jadi jika ada peralatan Atau elektronik tambahan Itu semuanya ditampung oleh teman-teman segera Oke teman-teman Itu tadi video checker saya Di kos Rekadidi Jika teman-teman tertarik dengan kos ini Bisa langsung klik tombol booking Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!